Intro Kita adalah manusia Yang menjelajah semesta Untuk alam Indonesia Kita adalah manusia Yang terlahir ke dunia Cinta alam Indonesia Bangkitlah para pemuda generasi bangsa Kita bersama mendengar Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Erawan Erick di Subang Adventure Channel Yulinkas Subang Awu 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 Nah teman-teman kali ini tetap Saya lagi berada di Subang Kota Tepatnya di Oh Rasiah ya nanti saya kasih tau Saya lagi jalan-jalan malam Nanti kita lihat Tujuan saya kemana tetap ikuti saya Saya karena ini suasananya Tentunya malam Tentunya kita harus press Saya minum dulu Duduk ya Biar jalan-jalan nyakot Wah teman-teman Ternyata disini ada sampah nih Ini buang sampah sembarangan Dan ini salah satu budaya yang tidak baik ya Teman-teman membuang sampah sembarangan Buanglah sampah pada tempatnya Atau buanglah mantan pada tempatnya Nah kebetulan disini ada tong sampah Walaupun tidak ada keterangan ya Tapi setidaknya ini ada tong sampah Sudah harusnya dipergunakan dengan baik ya Kita buang tong sampahnya ke tempatnya ya Kita buang Tuh ada di Nah gini kan Nah ternyata teman-teman Sampah ini otomatis Tapi agak aneh ya Oke teman-teman Ini juga di salah satu wilayah Ini apa ya Nah terminal Dan disini ada Sepanduk Sepanduk semacam sign ya Ini lebih ke ini Periklik iklan layar masyarakat Untuk mempergunakan masker Khususnya saat ini Subang sudah diberlakukan PSBB Oke Nah saya kali ini Nah agak sini ya kamera Kamera Mau dilihat dulu Nah 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 Disiplin gunakan masker Jika terpaksa keluar rumah Nah jadi memang ini Iklan layaran masyarakat Ya Disini juga ada Kejaksaan Tinggi Jabar Polda Jabar Kodam Tiga Siliwangi Polda Metro Jaya Dan Kodam Jaya Ini lebih ke Iklan layanan masyarakat Disiplin Dari diri sendiri Oke teman-teman Kita lanjut Dan saat ini Saya lagi berada di Terminal Tipe A Nah Subang Jalan Darmo di Harjo 01 Subang 41251 Jawa Barat Saya tepat berada di Terminal Tipe A Subang Dan apa yang mau saya bahas Malam ini Nah Dilihat Di belakang Terminal ini Ada satu pasar tradisional Nah saya pengen tahu nih Pas KPSBB Bagaimana dilihat Perekonomian Pasar ini Yang terutama Pasar ini Biasanya dipergunakan oleh Masyarakat Kabupaten Subang Untuk memenuhi kebutuhannya Sehari-hari Oke Tetap ikuti saya Di Subang Adventure Channel Bersama Erawan Erick Yuulinka Subang Malam pak Wah iya halusnya Ego roba dia Jika iya Oke teman-teman Memasuki Area Pasar Yang di belakang Terminal tadi Saya mau memasuki Area pasar Masih cukup ramai lah Kebetulan memang Di pacar ini Memang ramainya Menjelang pagi nih Semacam pasar-pasar Tradisional Asik joget Oke teman-teman Subang Adventure Channel Yuulinka Subang Saya berada di pintu masuk Di kantor Eh di kantor Di pasar Subang yang di belakang Terminal tadi ya Nah kebetulan Saya langsung disabut oleh Si Akang Telur nih Jualan telur Kebetulan saya lagi Nyeri makan yang enak juga Apa makanan yang tadi Jengko Tapi saya mau tanya-tanya nih Kang Dengar Kang siapa Kang Aif Kang Aif Oke Kang tahu bahwa Subang sudah memperlakukan PSBB Semenjak tanggal 6 ya Kang Gimana nih Dampaknya nih Kepenjualan Waduh Rada sesah ya Kang Sesah Tapi nog stabil hargana Sekarang hari Hari pisaran 22 22 22 per kilo Oh Tapi Cuma dari tadinya Kita bisa menjual 50 kilo Kali sekarang 10 kilo Sehari tuh Semalam Semalam ini Oh Berarti Cukup drastis ya Pas 30% 30% Oh Iya Iya Harapan Akang nih Apa nih harapan Ya harapan mudah-mudahan Ini apa Ini cepat selesai Iya Terus ekonomi Amin Oke teman-teman Saya menjadi menyusuri Gang-gang pasar Ya Gang pasar Terminal Subang Nah disini juga banyak Yang jualan sayur-sayuran Ya ini Kalau saya lihat sih Masih cukup ramai ya Walaupun mungkin Penjualannya Tadi yang saya Sudah wawancarain juga Pembelinya mulai-mulai Agak berkurang Ya Nah saya kebetulan Mengerikan Oh Buat sahur Nah oke teman-teman Ini sebenarnya Pasar ini semacam Apa ya Sejenis pasar-pasar Yang lain nih Kabupaten Subang Seperti Kali Jati Pulau Dadi Pusaka Negara Dan lain-lain Sama sebenarnya Tidak ada bedanya Tapi mungkin Disini lebih luas ya Oke teman-teman Saya mau coba cari Jengkol ya Aduh Selamat malam Wile Jengongi Bapak Social distancing Ini calangan pak Tempe Oh tempe tahu Oh iya tempe tahu Halo Assalamualaikum Gimana pak Kang Terkait PSBB Pasca PSBB Terang deh PSBB Pembatasan Sosial bersekala Besar Semenjak hari Rabu Nah gimana nih Dampaknya Kepenjualan tempe Stabil Oh stabil Harga juga stabil Dengan bapak siapa ini Pak Darman Kalau dulu dong Alhamdulillah stabil ya Berarti yang pembeli Selama ini Yang pembeli juga ada Tidak ada turunnya Harganya juga cukup stabil Barangnya ada Harapan bapak Kepada pemerintahan Semoga cepatnya Amin Ya Allah Ya Allah Sehat selalu pak Mudah-mudahan Udah kakaknya lari Insya Allah ya Berkah Sebentar lagi Oke Oke teman-teman Ternyata Tidak semua Harga bahan-bahan pokok Mengalami kerudetan ya Yang selama ini diberitakan Si bapak ini juga luar biasa Nah ini ayam Ini kebutuhan ayam nih Kebutuhan ayam nih Ini banyak nih Apalagi ini Menjelang lebaran ya teman-teman Ini dengan akang siapa nih Akang siapa namanya Orang Sunda Oh iya orang Sunda Kang Gimana nih Pas KPSBB Tahu tuh gak PSBB apa Nah iya Kemarin Subang Oh maskernya Masker Masker Punya masker kang Hah gak punya Oh saya kasih kang Kalem Pakai masker ya Begini kang Pas KPSBB kemarin Tuh lah Pokoknya dimana pas masker Pokok di Dendun Itu kemarin Enggak Ada Nah Kang pakai ya Ini Nanti Untuk Kesehatan juga ya Dipergunakan ya Mau digunakan Ayam mau dipakai Oh iya Dua Pas bisa Gunakan Oke Oke kang Masalah Ayam terutama ya Kebutuhan yang mungkin Mau lebaran ini Pasti Banyak yang beli Pas KPSBB Dampaknya seperti apa Kang Penjualan Biasanya 200 aja Oh berarti cukup Ada penurunan ya Membaik lagi ya Menjelang-menjelang Idul Fitri Oke Untuk harga sendiri Gimana Kang Kalau harga Kita sekarang Pasang 37 37 Oke Secara umum Tidak terlalu banyak Apa ya Perubahan yang cukup Signifikan ya Nah Sudah ditemukan Finding Jengkol Oke Nah ini kebetulan Juga masih di Seputaran pasar Belakang Terminal Ini penjual seluruh Seluruh Ada jahe Dan berbagai macam lagi Nah kebetulan Dari pembeli nih Teh Mohon maaf saya Dari Subang Adventure Channel Nih Yuk ulin ke Subang Gimana nih Pas KPSBB Semenjak Subang Memperlakukan PSBB Tau PSBB Teh Kang Tau tem Nah Gimana nih Perekonomian Dari belinya Gimana Apakah Maha Pak tarik-tarik Yang meli baju Itu meli Meli jahe Meli nanawan Teh Iya gak Cukup Cukup Terasa ya Jadi biasanya Beli cabai satu Jadi sempurna Nah gitu kan Bisa Oh disemurna Oh ya Tapi Sejauh ini Masih aman-aman ya Teh Alhamdulillah Oke Kita sendiri Untuk sayuran Masih stabil Teh Pas KPSBB Masih Malam Masih banyak Yang beli Gitu Tapi untuk Harga Masih stabil Oke teman-teman Sejauh ini Pas KPSBB Ataupun Penanggulangan Kopi 19 Ini di Kabupaten Subang Dari mulai Herabu Memang Dari pembeli Masalahnya Bukan dari Stok Ataupun Harga Ternyata dari Daya beli Daya beli Masyarakat Kabupaten Subang Khusususnya Masih tajung Daya beli Agak turun Walaupun Mungkin Tidak terlalu Signitikan Oke teman-teman Nah Ini jualan asinnya Makanan laut Ya sama aja Ini dengan sangu Digoreng Disangrai Di beberapa Betik Nah Di beberapa Betiknya Kan Harga Asinan Masih stabil Alhamdulillah Masih asin Ya Gak manis Pas KPSBB Kamari Masih Gak ada pengaruhnya Gak ada pengaruhnya Jadi memang Stabil Boleh saya Lihat-lihat Sebentar Saya dari Subang Adventure Channel Gak apa-apa Masukkan Pakai masker Atau Di anggok Bahaya Di anggok Nah ini Teri Teri Sepasang Kilo Nah jadi Masih stabil Makanan-makanan Terutama Untuk Makanan-makanan Asin Ini ya Tidak berubah Jadi manis Teman-teman Oke Jaga kesehatan ya Saya dari Subang Adventure Channel Mudah-mudahan Covid ini Segala berlalu Pas KPSBB Insya Allah Tidak ada Perlubahan Yang Terlalu Signifikan Tetap Fine Oke Aturun Kang Sehat selalu Mangga Yuk Assalamualaikum Oke teman-teman Sak Sip awas Hari hai hai GETTEN Sip Indonesia Kaya bangkitlah para pemuda generasi bangsa kita bersama membangun menjaga sebesta Oh bersama subangadventur kita akan berkah para dunia berdampak ini lagi tidur ibu ilojang ngongi ibu saya dari subangadventur channel ibu mau nanya-nanya nih eh kumaha pindangan ini hargana pengawasnya pengawasnya pas KPSBB kamar ini dengan kopi teh aku pemda subang tok teking kurang-kurang apakah ngaruh tuh ke penjualan gitu segera itu meserna apa berkurang standar saya perubahan naon perubahan aja tuh perubahan maksudnya nomor meserna berkurang The Oh berkurang oh Oh iya badai lembaran oke kumah kondisina masih biasa way tipe sepinya terus tapi harganan tentu masih stabil harga maap oh iya berbelanja kurang sebarang duit apa nanya mahece Oh 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 dihalang-halang ya Oh ya 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 sama sih teman-teman jadi berkurang ya oh iya ya 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 oke teman-teman berarti memang cukup berkurang mudah-mudahan cepat berlalu ya Bu ya Insyaallah seterus badai sekedap dilebaran menormali kopitnya kabur Oke amin Oke lanjut teman-teman eh kopit korona tekorona kumahainya dampaknya coba dibungkus 20rebon enggak ada yang belanja Oh tapi harga mah sama Rai apa neger ini bogus bogus 20.000 hehehe hehehe tuh oh ya anu putih reseksi nyanya pokok itu putih seksi cewe juga teksi Eh ibu buka parawan teks eh eh hehehe Hehehe hehehehe juga ada bawa parawan hehehe 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 malanya aku ini hehehe hehehe Tanda buka diranda? Tanda banget ya buka Ya tetangga juga anaknya randa Itu kameramen dudak apa yang masalah Oke teman-teman Sekian liputan dari Subang Adventure Channel Kondisi...eh itu siapa? Luas saya gak asli Sukate Jin Sekian liputan dari Subang Adventure Channel Yulinkasubang seputaran pasar Pasar Subang belakang terminal ya Kondisi pasca PSPB Kabupaten Subang Diberlakukan tengah enam sekarang mungkin Udah hari keberapa ya menjelang Kelebaran juga kondisinya sejauh ini memang Ada perubahan ya mudah-mudahan Ini cepat berlalu ya bu ya amin Mudah-mudahan semuanya normal lagi Sehat sehat lagi dan kita merayakan lebaran Oke amin Tetap bersama saya di Subang Adventure Channel Yulinkasubang Coba bu Subang Adventure Channel Subang Adventure Channel Subang Adventure Channel Yulinkasubang 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 Upo Bersama Subang Adventure Kami Kami Yulinkasubang Yulinkasubang Kami menjelajah dalam keindahan Karya dari sang pencipta Sona Alam Indonesia Beratuhan yang patuh kita jaga Bersama Subang Adventron Kita kabarkan pada dunia Tapa indahnya Indonesia Kita adalah manusia Yang menjelajah semesta Untuk alam Indonesia Kita adalah manusia Yang terlahir ke dunia Cinta alam Indonesia Bangkitlah para pemuda Generasi bangsa Kita bersama membangun negara Menjaga semesta Bersama Subang Adventron Kita kabarkan Terima kasih